Jakarta, RSPI Sulianti Saroso merawat 11 pasien terkait virus corona COVID-19. Berdasarkan data terakhir, 7 pasien dinyatakan positif terjangkit virus dan 4 pasien dalam pengawasan, PDP, jadi kondisi saat ini kembali penuh 11 pasien di ruang isolasi, 7 di antaranya adalah sudah convert positif COVID-19. Berarti sisanya yang 4 masih status PDP, ujar dokter spesialis anak RSPI Sulianti Saroso, Dianniku Semawardani, saat jumpa pers di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara, Selasa, 173-2020. Baka juga, cegah persebaran corona, travelers dari 8 negara ini dilarang masuk ke Dianniku mengatakan RSPI semalam kedatangan pasien baru yakni 2 orang berstatus PDP. Sementara 4 PDP yang dalam perawatan masih menunggu hasil laboratorium, kemarin pulang 2, tadi malam masuk 2 lagi, jadi tetap 11. Ujar Diannik, kami menunggu hasil laboratorium 4 pasien ini, tambahnya. Diani menjelaskan kondisi seluruh pasien umumnya baik, tak ada pasien yang menggunakan ventilator, secara keseluruhan baik kondisinya semua dalam keadaan sadar, tidak ada yang pakai ventilator, terang Diani. Baka juga, RSUD dibone rawat 1 pasien dari Jakarta, diduga suspek corona sebelumnya diberitakan, 1 pasien dalam pengawasan terkait corona di RSPI Sulianti Saroso naik status menjadi positif. Jadi saat ini RSPI Sulianti Saroso merawat 7 pasien positif corona, yang PDP itu positif sekarang ya, naik jadi positif, kata dirut RSPI Sulianti Saroso, Mohamed Syahril, ketika dimintai konfirmasi, Jumat, 133, ABW out, respi Sulianti Saroso PDP coronavirus, corona coronavirus, corona COVID-19. Terima kasih sudah menonton!